Jadi masyarakat sudah misleading atau memahami apa yang dilakukan oleh Kemdikut menghadirkan 400 orang yang kemudian difahami oleh masyarakat sebagai organisasi bayangan, saya diorganisasi, sehingga kemudian Menteri Nandim merasa perlu memberi penjelasan di Komisi 10. Nah ini secara selintas memberikan kesan bahwa apa yang dimiliki selama ini, apakah itu sumber daya manusianya atau apakah itu kemudian kelembaganya, belum bisa memberi apa yang diinginkan oleh khususnya Menteri Nandim sendiri, sehingga kemudian merasa perlu untuk melakukan rekrutmen dari luar. Nah ini kesan yang kita ambil atau kita peroleh karena ternyata yang bisa membuat perubahan atau aplikasi teknologi untuk peningkatan penguatan dan pengembangan teknologi pembelajaran itu harus mengambil dari luar. Ya setelah ribut orang mengatakan itu sedu dan itu kan sedu juga, apa namanya, organisasi bayangan juga yang kalau tidak salah dalam statementnya itu ya, sehingga kemudian diberi penegasan sekarang ini, oh itu bukan sedu, itu adalah vendor yang contracted, yang dikontrak juga. Dan 400, ya ini menjadi masalah kan dengan komisi 10 saja juga tidak pernah dikomunikasikan bahwa dia punya vendor sebanyak itu. Kalau jumlahnya besar itu mestinya kita ya diberi laporan lah, diberi penjelasan lah, jangan setelah kemudian muncul kegaduhan baru kemudian kita diberi penjelasan. Nah saya kira pola-pola komunikasi ini penting, ya ini penting supaya kemudian seluruh potensi yang ada di masyarakat kita yang bisa kita daya gunakan untuk kepentingan, kemajuan pendidikan kita itu bisa kita manfaatkan secara maksimal. Kalau itu terbuka, jadi komunikasikan bersama-sama. Terima kasih telah menonton!